Intro Belasan kiosk di depan tempat penampungan bahan bakar minyak di Pomako, Distrik Mimika, Timur Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Ludes, Terbakar, Jumat 2 Februari 2024. Kapolsek Mimika Timur AKP Mateus Ate mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun api dengan cepat menghanguskan bangunan kiosk, karena sebagian besar terbuat dari semi permanen. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Terima kasih telah menonton!